Intro Seiring dengan berkembangnya teknologi, dunia game juga berkembang sangat besar. Game yang dulunya hanya memiliki grafik sederhana, kini sudah hampir mendekati grafik seperti yang ada di dunia nyata. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi seorang gamers. Dari sekian banyak game yang berkembang di masyarakat, ada beberapa permainan yang terbilang cukup unik dan bahkan terbilang aneh. Nah inilah sembilan game dengan gameplay teraneh menurut Kambing Pata. Japan World Cup Jepang adalah salah satu negara yang sering membuat game-game absurd. Salah satu yang paling absurd adalah game Japan World Cup. Awalnya game ini terlihat seperti game pacuan kuda pada umumnya, namun semua bakal terlihat betul-betul aneh saat pelapan dimulai. Kamu bakal melihat kuda-kuda yang gak biasa, misalnya seperti kuda berambut keribu, kuda panjang, dan bahkan beberapa diantaranya bukan kuda, melainkan jerapa, gajah, zebra, dan kuda-kudaan dengan tenaga manusia. Keanehan game ini belum selesai sampai di situ saja. Saat pelapan berlangsung, kuda-kuda aneh ini jadi semakin aneh lewat cara pelapan yang gak lazim. Contohnya aja kayak joki yang joget di atas kuda, bahkan hingga menarik striptease. Ada juga kuda yang bisa berubah jadi motor atau truk kontainer promosi yang ada di Jepang. Sebenarnya game Japan World Cup bukan game yang bisa kamu mainkan, melainkan simulator yang hasilnya sudah ditentukan oleh komputer. Katamari Damachi Bukan berarti sebuah game bisa gagal untuk mencapai kesuksesan kalau game tersebut aneh dan gak jelas. Salah satu contoh gamenya dengan kriteria seperti ini adalah Katamari Damachi. Meski gameplaynya gak selazim game pada umumnya, game ini digemari banyak orang karena unsur hiburan dan membuatnya jadi punya penggemar tersendiri. Misi utama game ini adalah menggulingkan bola besar. Bola ini punya kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Semakin banyak benda yang tertempel, maka bolanya juga akan semakin besar. Nah, bola besar ini yang nantinya digunakan untuk menciptakan sebuah objek luar angkasa. Envirober Sistem operasi iOS gak luput dari wabah game yang aneh. Salah satu game aneh yang cuma bisa kamu dapatkan di iOS Store adalah Envirober. Game ini terlihat seperti dibuat di Microsoft Pen oleh anak kecil yang jago menggambar. Gameplaynya pun gak kalah absurd. Di game ini kamu mengendalikan seekor beruang yang coba menyetir mobil. Sayangnya, kamu cuma bisa melakukan satu hal untuk sekali jalan. Artinya, kamu gak bisa mengemegang setir sekaligus menginjak gas. Tentangannya belum selesai di situ saja. Kalau kamu sudah mayor minitir mobil, tentangan selanjutnya bakal datang mengganggu kamu. Misalnya saja, musang yang agresif dan masuk ke mobil kamu. WarioWare Smooth Move Sebenarnya, semua game Mario sudah termasuk game absurd. Kamu bermain sebagai seorang tukang ledeng asal Italia yang gemar makan jamur, lalu bisa tumbuh besar dan menyelamatkan seorang putri dengan mengalahkan kura-kura serta jamur yang jahat. Nah, Mario punya game spin-off bernama WarioWare Smooth Move yang gak kalah absurd. Game ini merupakan kumpulan dari game-game mini yang punya gameplay super absurd dan gak punya hubungan apapun dengan Mario dan kawan-kawan. Contoh game mini aneh yang ada di WarioWare adalah menyimbangkan sapu, memencet hidung, serta membersihkan ruangan yang penuh dengan daun memakai fagum cleaner. Seperti yang sudah kamu tebak, di game ini kamu mengadilkan seekor nyamuk. Misu utamanya pun layaknya seekor nyamuk beneran, menghisap darah semacam-banyaknya. Di game ini kamu meneror lingkungan rumah tangga di Jepang dengan tantangan menghisap darah di momen yang tepat. Kalau kamu gak melakukannya, kamu bakal kena tepokan manusia layaknya nyamuk beneran. Uniknya, nyamuk di game ini bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membantu misi kamu. Misalnya, kamu bisa matikan lampu dengan terbang ke arah pencetan lampu. Dan kalau kamu jago, kamu bisa menggigit cewek yang sedang mandi. God Simulator Game simulator jadi populer berkat game-game seperti The Sims, Sim City, dan Euro Truck Simulator. Melihat begitu populernya genre ini, rasanya gak salah kalau ada kreator yang mencoba ngasih elemen absurd ke genre ini. Untungnya, kreator game simulator benar-benar melakukannya, sesuai judulnya. Game God Simulator mengharuskan pemainnya mengontrol seekor kambing, layaknya Grand Theft Auto, atau yang biasa disebut dengan GTA. Kamu bisa mengendalikan kambing dengan bebas tanpa aturan. Meski tersekesan absurd dan sempat dilakukan sama banyak pihak, game ini dianggap menarik dan benar-benar menghibur oleh mayoritas gamers di dunia. Seaman Mungkin kamu pernah memainkan game memancing atau simulator aquarium. Namun, apa jadinya kalau ada game simulator ikan yang mengharuskan kamu memelihara ikan yang gak biasa? Ya, di game Seaman ini, kamu mesti memelihara seekor ikan yang punya wajah manusia. Lebih anehnya lagi, game ini gak memberikan kamu petunjuk lengkap bagaimana cara terbaik buat memelihara ikan manusia ini. Semuanya harus kamu lakukan dengan cara belajar dari pengalaman. Game ini tingkat anehnya sudah level dewa. Saking anehnya, kayaknya hanya dewa yang tahu tujuan kreator untuk membuat game ini. Push Your Daddy Pernah gak sih kamu kepikiran bagaimana repotnya jadi seorang ayah yang punya anak bayi? Ditambah, anek bayi ini bandel dan sering bikin orang tuanya panik. Buat kamu yang mau latihan jadi ayah super, kamu bisa memulainya lewat game ini. Game ini bisa dibilang adalah game simulator anak nakar. Game ini berformat multiplayer one by one. Yang artinya, satu pemain jadi sang ayah yang bertugas untuk menjalgah sang bayi dari barah bahaya di rumah. Sedangkan pemain satunya lagi berperan menjadi sang bayi. Nah, si bayi ini bebas melakukan apa saja asalkan bikin ayah panik. Kamu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, misalnya mainkan skering listrik, atau masuk ke penggangan yang sedang menyala. Sebelum masuk ke pembahasan akhir, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Penty Party Kalau kamu penggambar game action, maka kamu tidak asing lagi dengan game action seperti Feel My Cry, Zelda, Good of War, atau game action populer lainnya. Game action biasanya memiliki karakter utama yang sangat keren, agar menarik pinat para gamers. Tapi, apa jadinya kalau game action itu karakternya tidak sekeren game action pada umumnya? Nah, ini dia game terkenal yang pernah ada. Bukannya keren, tapi karakter yang dimainkan adalah Sempat, Lias Cekal, Lias Kancut. Permainan ini mengisahkan tentang pertarungan antara calonan dalam, sama halnya dengan game action pada umumnya. Di sini, para calonan dalam dapat saling seram menggunakan pukulan, tembakan laser, dan jurus pamungkasnya. Nah, kalau kamu penggambar calonan dalam, kamu bisa mencoba game yang satu ini nih. Oke, baiklah itulah game absurd yang pernah ada. Menurut kamu, game apalagi yang aneh dan absurd saat dimainkan? Silahkan tinggalkan komentar kamu di bawah. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman kamu. Bye-bye.